Halo Lagi bersama Winsah Sang pemuru bambu unik Yang sedang berada di dalam hutan Rambu seluas 3 hektare Saya salam satu hobi Satu imajinasi, satu kreasi Satu rumput, satu bangsa Horas Winsah coba membagikan tips Membolang Mencari bambu unik Bukan membolang Mencari bambu unik Dengan cara Sama jangan lupa Berselawat kepada Kanjeng Mobi Berdoa Dengan Pertama kali kita Mengatakan ceng-ceng sepakem Ceng-ceng sepakem Dengan yang kedua Kita membuatkan olah rasa Merasakan alam sekitar Energi yang mana Si bambu unik itu Meniliki energi Yang bisa dirasakan Masakan yang di sekitar Apakah ada Jenis bambu Itu pakem yang kita cari Itu lagi dengan Mulan seluas ini Sokar Yang paling penting Mohon doa restu Sedulur sekalian Kita membolang Saling mendoakan Berselamat ya Biasanya bambu-bambu Yang seperti ini Ada banguninya Patahan tuh Patah Kadang kita susah Membedakan ini ya Patahan dengan Songgobuono tuh Tuh patahan dia Agar tidak Salah Tips lainnya Jangan jauh dari Ini Dari tim ya Tidak tersesat Dan cari-cari Dan cari-cari Jangan lupa Perkeriak Memanggirakan kita Gimana Bung Waju Membagi tips Dalam mencari bambu unik Kira-kira apa tipsnya Kita juga Lapangan Kita harus belajar Minimal Pelajaran dasar Itu Pak pakem Setelah itu Fisik juga ya Fisik ya Kersiapan Kesehatan Kesehatan fisik Alat perang Perang Kayaan Kalau gak banyak Nyamuk Gatel-gatel Bahaya nih ya Kek sarung tangan Kepun kuping Biar gak masuk nyamuk Tuh Tips Dalam Mencari bambu unik Mental Persiapkan Berdoa Mengetahui Pakem-pakem Atau Pering Jenis bambu Terus Safety ya Safety nya Contoh yang baik Ini Banyak Juga nih Sedulur Nyamuknya Luar biasa Nyamuk di hutan Luar biasa Nah Misalnya gini nih Seperti kita nih Kalau bisa gini Ini kan Jangan langsung Di korek-korek Buka-buka dulu Cek-cek Mata ada ular Datang berbisa Jangan main Masuk-masuk aja tangan Ini Bisa pasir parang Atau kayu Bisa Bisa Pernampangan Tips lainnya Peralatan Bergaji Bisa Diskusi Pasar terhadap Bambu Oh bukan Ini Songgobono Bang Songgobono 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 Misalnya Misalnya Dantung Ya Jadi Ini Cara Satu Ngan Tutsinya Meletawi Denis Bagam Oke Oke Dantung Lantung Sampai Kembali Di Lantung Sampai Oh ini Ini Masuk Ini Tembang Sampai Sampai Dantung Pergin Dantung 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 Tung memahami jenis itu penting banyak woi buat relegur kita terus paling utama itu nawaitunya apa sih ah membolang bambu unik paling utama itu bahwa kita ingin bambu mi kan bambu unik setel di Nusantara maupun di dunia internasional dan memperkenalkan kepada masyarakat jenis bambu unik jenis bambu unik ini sebagai peninggalan ya peninggalan bersejarah dari Nenek moyang kita yang harus kita lestarikan ini moyang kita memberi nama ini bukan sembarangan nama-nama ini ada tirosoknya ya mungkin gitu ya sahabat subscriber salam membolang Ria salam satu hobi satu imajinasi satu bangsa satu kreasi satu rumpun dalam satu rumpun Nusantara demikian ah Insya coba membagikan tips membolang tips memburu bambu unik tipsnya sudah saya jelaskan jadi jangan lupa berdoa kepada Allah udah selalu diindungi dan selalu dirahmati dan selalu diberikan kita kesehatan dengan kita ini bukan berarti kita coba me edukasi masyarakat soal bambu unik dan membumikan bambu unik ke seluruh dunia semoga bermanfaat Wingsah sang pemburu bambu unik dari kota Medan mengucapkan terima kasih akhir kata usikum wanasi ditakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu obi satu imajinasi satu rumpun satu bangsa Horas see you bye bye